Pemirsa malam hari ini Gubernur Papua Lukas NMB mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan ini pemirsa terkait dengan arah politik Pilpres 2019 dan informasi selengkapnya segera disampaikan rekan kami Nadine Utomo yang melaporkan langsung dari gedung DPP Partai Nasdem Jakarta. Nadine, apa yang menjadi hasil pertemuan antara Gubernur Papua dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Ya ajang pertemuan dari Gubernur Papua Lukas NMB dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini menghasilkan satu kesimpulan yaitu bahwa Gubernur Papua Lukas NMB meyakinkan arah pilihannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tadi pertemuan digelar secara tertutup selama kurang lebih 30 menit dan kemudian baik dari Gubernur Papua maupun Ketua Umum Partai Nasdem menggelar konferensi pers di gedung DPP Partai Nasdem Gondang Dia Jakarta Pusat. Dari konferensi pers ini kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan dan menyambut baik dukungan dari Gubernur Papua Lukas NMB. Dan kemudian tadi Surya Paloh juga mengimbau bahwa Gubernur Papua Lukas NMB ini diharapkan untuk meyakinkan bahwa seluruh aparat pemerintah yang ada di Provinsi Papua ini terus menyelenggarakan pemilu yang bersih dan juga jujur. Mengingat dari Gubernur Papua Lukas NMB menyatakan bahwa dukungan untuk pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini tidak hanya dari Gubernur Papua namun juga 28 bupati dan juga 1 wali kota yang ada di Provinsi Papua. Berikut kita sampaikan selengkapnya terkait dukungan kepada Jokowi Ma'ruf Amin oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Di dalam progres perjalanan, keinginan untuk suksesnya tahapan pemilu yang akan dihadapin pada tahun 2019 yang akan datang, baik itu pemilu pilpres maupun pemilu legislatif. Jadi, tadi Bapak Lukas NMB telah menyatakan kesiapan. Seluruh masyarakat dan rakyat Papua yang dipimpin oleh seluruh kepala daerah dan wilayah Papua menyatakan sepakat, satu dekat, satu semangat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada calon presiden dan wakil presiden yaitu Bapak Jokowi Dodo berserta Bapak Ma'ruf Amin. Jadi, tadi malam saya panggil 28 bupati, satu kota, wali kota. Kita rapat, sepakat, kita tersangani semua. Para bupati tersangani untuk mendukung Jokowi dan Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode kedua. Dan demikian saya pikir seluruh suara mungkin seluruhnya kekasih Jokowi. Ya, begitu.